Oh enggak, enggak, enggak. Dia diubah sama Mew Origin jadi Ratata. Kalian lihat ya, Mega Metagross-nya di belakang jadi Ratata. Nah terus dia masuk ke dalam Asura Field-nya Mega Mewtwo X. Mati. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk keampasan. Sekarang kita ada di server Cina ya, server Indo. Di video kali ini karena masih belum keluar ya untuk si... Apa ini namanya? PVP Real Time ya. PVP Real Time-nya masih belum keluar. Ini di base battle atau apa ini ya. Sebutan kalian itu di highlight-nya masih belum ada. Terus aku tadi mau nyoba juga tapi masih belum buka ya. Jadi barusan aku melihat di Bilibili dan aku nemu gitu. Salah satu video yang keren ya. Ini ya salah satu video yang keren. Aku pengen ngeliatin ke kalian. Di sini judulnya itu Bagaimana Cara Menyelamatkanmu Metagross. Jadi Metagross yang digadang-gadang bakal jadi tank paling keren gitu ya. Tank Steel. Steel bakalan merajai lagi besok metanya di sini. Itu ternyata walaupun ditaruh di belakang sekalipun. Dia tetap bisa mati loh. Kita coba lihat ini ya. Di video ini kita coba lihat. Oke itu ya. Kalian bisa lihat Metagross itu ditaruh di belakang. Kenapa? Karena nanti setelah adjustment itu Metagross nggak se-GG sekarang ya. Nggak se-GG sekarang di server Cina gitu. Dia bakalan ada adjustment. Nah untuk adjustment-nya itu apa aku nggak terlalu ngerti. Mungkin damage reduction-nya dikurangin atau gimana ya. Oke jadi ini di sini Mega Mewtwo X lawan Mega Mewtwo Y ya. Mega Mewtwo X lawan Mega Mewtwo Y. Kalian lihat set. Mega Mewtwo X-nya salah nyerang. Jadi dia nyerang temannya sendiri ya. Oke itu tadi kan. Nah ini nih nih. Mega Metagross. Oke set. Dia langsung jadi hitam ya. Dia itu berarti Metagross-nya udah bintang 11. 11 ke atas ya. Tapi di sini dia nggak ngeluarin ketapel. Aku entah nggak tahu kenapa ya. Apa yang nge-trigger ketapel. Atau ketapelnya dihilangin kah setelah adjustment. Aku nggak ngerti ya. Oke disitu Mega Metagross-nya. Masih aman ya di belakang ya. Tapi masih hitam loh. Dia masih ngaktifin black hole-nya. Oke tapi dia nggak ketapel anehnya. Oh ini nih baru ketapel ya. Baru ketapel. Oke berarti ketapelnya itu di akhir ronde ya. Bukan setelah dia ultimate pas gitu. Tapi di akhir ronde. Oke loh bentar. Yang kanan ini kenapa dia punya dua. Oh satunya itu si ini ya. Satunya itu si siapa namanya. Mew Origin. Dia punya dua sama saya entah. Coba sama-sama pakai itu lagi ini ya. Mega Mewtwo X. Dari tadi mukul Mega Mewtwo Y. Tapi Mega Mewtwo Y nggak berasa ya. Masih nggak berasa oke. Set. Oke sama-sama lah ini ya. Nice banget. Spiritual Space-nya Mega Mewtwo Y. Hmm langsung. Tuh. Nyerang temennya sendiri dia Cok. Ketika dia salah-salah-salah nyerang lah ya. Bisa dibilang salah nyerang nih ya. Kalau misalkan nih. Zarude-nya kan milih yang belakang. Ini kalau salah nyerang dia bakal ulti. Uh. Tuh. Dia ultimate temennya sendiri loh. Bayangin. Dia ngeluarin ultimate ke temennya sendiri. Wah Mega Mewtwo Y gila sih. Mega Mewtwo Y gila itu Cok. Masa dia bisa nyuruh Pokemon musuh untuk ultimate temennya sendiri Cok. Oke ini ultimate-nya si Mega Mewtwo X skin ya. Oke dia masuk tuh kalian. Loh 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 loh. Wait 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 wait. Kok bisa dia jadi. Oh Metagross-nya. Itu dia nyerang Mew Origin. Ya. Nyerang Mew Origin. Oh nggak nggak nggak. Dia diubah sama Mew Origin jadi Ratata tuh kalian lihat ya. Mega Metagross-nya di belakang jadi Ratata. Nah terus dia masuk ke dalam Asura Field-nya Mega Mewtwo X. Mati. Mati. Oh itu tadi. Pantesan judulnya. Bagaimana cara menyelamatkanmu Metagross? Mau gimana pun Metagross nggak selamat. Mau ditaruh di belakang sekalipun ya. Metagross masih ada kemungkinan mati. Emang Pokemon paling wajib sih. Menurutku ya Pokemon paling wajib itu Mew Origin. Mew Origin. Gila sih wah ini Necrozma juga. Aduh. Mana Necrozma gila banget lagi. Oh itu masih dapat akar-akarnya si Zarude ya. Itu akar-akarnya si Zarude. Akarnya Zarude itu dia nambahin Heal Red. Nambahin Healing Red juga ya. Kalau kalian nge-Heal atau kalian mendapat Heal itu bakal di-Buff sama si Zarude-nya. Ini untuk dari segi level. Yang kiri itu levelnya 123. Yang kanan 124. Yang nggak beda jauh. Dari segi Pokemon ya bedanya cuma pakai Mega Mewtwo X. Sama Mega Mewtwo Y. Udah. Terus dia lebih milih nggak pakai Mew Origin gitu. Yang kiri entah ya. Dia pakainya malah Mega Tiranitar sama Mega Metacross. Nah yang kanan itu favoritku banget ya. Dia pakai Shiny Mega Galade. Pakai Mega Mewtwo X. Pakai Mew Origin sama Zenta. Wuh keren-keren semua. Itu nanti line-upku masa depan itu coba ya. Sama Zenta, Shiny Mega Galade, Mega Mewtwo X. Mew Origin. Mega Dian C sama Mega Rayquaza gitu. Atau PG. Nggak tahu nanti ya. Kita lihat. Ini masih belum menang ya. Masih belum menang. Kalian lihat Mega Mewtwo X-nya nanti nyerang temennya sendiri tuh kan. Tetap gimana pun ya kayaknya. Kalian bakalan salah milih Mew Origin yang... Eh kok Mew Origin. Mega Mewtwo X yang asli gitu. Ketika berada di Spiritual Space. Itu kan dia jadi 6 kan ya. Nah itu kalian harus nyerang yang beneran Mega Mewtwo X. Tapi gimana pun. Kayaknya kalian bakalan salah milih. Terus nyerang temen kalian sendiri deh. Oke itu kan. Dia nyerang yang belakang tengah tadi salah. Nyerang yang bawah. Bawah itu juga salah tuh kan. Nyerang temennya sendiri. Akhir-akhirnya juga nyerang temennya sendiri. Tapi tetap aja menang ya. Walaupun dia itu support yang keren Mega Mewtwo Y. Tapi supportnya itu support damage ya. Jadi ada 2 tipe support ya. Ada 2 tipe support. Yang pertama support damage. Yang kedua itu adalah support sustain ya. Support defense ya. Support defense. Support defense itu kayak gimana sih Serneas tuh. Serneas dia ngeheal. Nambahin darah kalian. Jadi tambah tebal. Dan lain-lain ya. Possessionnya juga. Nambahin damage reduction dan lain-lain ya. Tuh. Terus kayak si... Siapa lagi? Selebih. Dia support defense. Nambahin time mark kan. Jadi bisa full heal lagi. Kalau kalian mati untuk pertama kalinya ya. Kena dead immune. Oke. Itu support defense. Kalau support attack. Itu cuma beberapa yang bisa ya. Kayak misalkan ya. Jirachi. Dia bisa ngebuff attack kalian. Support attack. Oh banyak ding juga. Kayak misalkan Reshiram. Itu dia support attack tapi api ya. Oke. Support attack api. Kayak Megami U2Y. Itu support attack. Tapi cuma untuk psychic doang ya. Kalau Reshiram kan api. Terus siapa lagi? Banyak lah ya. Oke. Jadi itu ya cuy ya. Tetap masih. Menurutku ya. Gimanapun ya. Gimanapun. Itu tetap aja kalian bisa kalah ya. Maupun taruh di depan. Maupun kalian. Mau kalian sembunyiin dimana sekalipun ya. Misalkan kalian. Nyembunyiin DPS kalian di belakang ini. Terus. Di depannya kalian sembunyiin pake Yveltal atau siapa ya. Biar gak bisa diserang. Tetap aja cuy. Mew Origin bisa ngarah ke sini. Karena Mew Origin bakal ngasih random. Dia nyerangnya ke semua cuy. Bakal ngasih random Ratata. Itu ke Pokemon. Mau kalian sembunyiin dimanapun. Kecuali Pokemon kalian gak berada di arena. Misalkan kayak Cerneas. Itu kan dia bisa jadi spirit ya. Itu kan dia ada di dunia roh. Itu dia gak bisa diserang. Misalkan Palkia waktu dia sembunyi di galaksi ya. Palkia sembunyi di galaksi. Itu dia gak bisa juga dijadiin Ratata sama si Mew Origin. Nekrosma dia sembunyi di dalam Black Hole-nya. Itu dia gak bisa disembunyi. Eh gak bisa dijadiin Ratata sama si Mew Origin. Tapi selama Pokemon kalian masih ada di Battlefield ya. Kayak gini. Jelas ya. Bisa diserang sama si Mew Origin. Mau gimana pun caranya ya. Mau gimana pun kalian sembunyi. Tetep bisa disembunyi. Misalkan kalian nyembunyiinnya. Ini dikosongin satu. Jadi ini kan gak bisa diserang dari belakang. Tetep bisa coba ya. Mew Origin bakalan ngejar kemana pun. Oke jadi itu ya. Dan kalau kalian pengen ambil Mew Origin. Itu besok Januari ya. Masih sekitar 3 bulan lagi. Jadi kalian siapin aja Diamond kalian. Ini untuk server global ya. Kalian siapin aja Diamond kalian. Oke. Gitu ya coba ya. Aku cukupin sampai sini videonya. Kalau kalian suka dengan video klik like share. Kalau kalian suka dengan gaming seperti ini. Jangan lupa subscribe. Oke thanks for watching. See you next video. Salam Obos Gaming. Bye.